Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait nebula angin vela pulsar terbang dalam gambar baru dari imaging x-ray polimateria explorer NASA Nah teman-teman pecinta astronomi ingin tahu kan apa itu nebula angin vela pulsar Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya Sekitar 10.000 tahun yang lalu cahaya dari ledakan bintang laksasa di konstelasi vela tiba di bumi Supernova ini meningkatkan benda padat yang disebut pulsar yang tampak terang secara teratur saat berputar seperti mercesuar kosmik Dari permukaan pulsar ini angin partikel muncul yang bergerak menegati kecepatan cahaya menciptakan kekacauan partikel bermuatan dan bermedan magnet yang menabrak gas di sekitarnya Bena-bena ini disebut nebula angin pulsar Dalam gambar baru ini halo biru muda berkabut sesuai dengan data polarisasi sinar ek pertama untuk vela yang berasal dari penjelajah polimateri sinar ek penciptaan NASA atau Imaging X-ray Polimateri Explorer NASA Garis buram biru samar yang menunjuk ke sudut kanan atas sesuai dengan sempurna partikel beenergi tinggi yang keluar dari pulsar dekat dengan kecepatan sekitar setengah kecepatan cahaya Busur sinar ek merah muda diperkirakan menandai tepi daerah berbentuk donat di mana angin pulsar mengguncang dan mempercepat partikel berenergi tinggi pulsar itu sendiri terletak di lingkaran putih di tengah gambar Dalam sebuah penelitian baru-baru ini para ilmuwan terkejut dengan polarisasi tingkat tinggi yang mereka temukan dalam sinar ek di nebula angin pulsar vela Pengamatan Imaging X-ray Polimateri Explorer terhadap wajak ini dipublikasikan di jurnal Nature pada bulan Desember Berbeda dengan sisa-sisa sepanova yang dimiliki selubung material di sekelilingnya Polarisasi sinar ek yang tinggi menunjukkan bahwa elektron tidak dipercepat oleh guncangan turbulen yang tampaknya penting dalam sumber sinar ek lainnya Sebaliknya harus ada beberapa proses lain yang terlibat seperti rekoneksi magnetik yang melibatkan pemutusan dan penyambungan garis-garis medan magnet Itu adalah cara dimana energi magnet diubah menjadi energi partikel Data Imaging X-ray Polimateri Explorer juga menunjukkan bahwa medan magnet disejajarkan sebagai struktur halus berbentuk donat di sekitar Ekuatan Pulsar Bentuk ini sesuai dengan harapan para ilmuwan Nah, teman-teman pecinta astronomi begitulah penjelasan singkat terkait nyambula angin vela pulsa terbang dalam gambar baru dari Imaging X-ray Polimateri Explorer Selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi bena-bena astronomi dan berita astronomi lainnya Terima kasih telah menonton!